Ratusan sopir taksi online mengepung salah satu kantor pembiayaan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pengepungan di latar belakangi pemukulan seorang sopir taksi online oleh Depkolektor. Ratusan sopir taksi online mendatangi salah satu kantor pembiayaan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Para sopir taksi ini emosi karena salah satu rekannya dianiaya oleh Depkolektor. Aksi solidaritas ratusan pengendara taksi online ini sempat memanas karena para pelaku tak bisa ditemui. Sementara itu korban pemukulan saat ini telah berada di klinik untuk mendapat pengobatan. Sementara polisi ini mengejar para penagih hutang yang telah diketahui identitas. Salah satu korban penganiayaan dilakukan oleh, diduga dilakukan oleh karyawan daripada Ufinance. Ini laporan sudah dibuat di Posek Tebet, korban lagi di Visum. Ini sekarang dari polisi sedang mencari pelakunya. Terima kasih telah menonton!